Paskah mendapatkan dukungan dari sejumlah partai politik dan memenuhi persaratan untuk maju dalam pilkada NTB 2018 mendatang bakal calon gubernur NTB Ahyar Abdu yang juga merupakan kader partai Golkar optimis terus maju dalam pilkada meski tanpa dukungan partai Golkar mengingat partai Golkar sendiri telah menutup pintu dengan mengusung ketua DPW partai Golkar NTB Suhaili FT dalam pilkada NTB 2018 mendatang Ahyar Abdu mengakui tidak menjadi masalah tanpa dukungan Golkar mengingat banyak pengalaman baik di daerah maupun pusat Kepala daerah tanpa dukungan partai Golkar bisa terus maju dalam perhelatan pilkada bahkan memenangkan pilkada tersebut Tidak ada masalah, tidak ada masalah Soal itu nanti urusan dari DPP partai Golkar Jadi jangan jauh-jauh lah ya pengalaman politik disini kan Ya buktinya ada yang jadi kepala daerah, tidak didukung oleh Golkar, ya jalan terus Kecuali ya, aman juga tidak didukung Aman juga ya Termasuk juga ya di pusat dua begitu Jadi saya akan tentu sebagai kader partai Golkar Tentu hal ini juga akan saya sampaikan ya kepada Golkar Bawa saya kader partai Golkar Sekiranya tidak didukung oleh partai Golkar Saya akan tetap maju Karena mari kita berpikir, ini semua adalah untuk kepentingan masyarakat Kendati tanpa dukungan partai Golkar lebih lanjut Ahyar Abdu mengakui jika dirinya sebagai kader partai Golkar Yang memiliki kemauan maju dalam pilkada untuk membangun NTB Tetap melakukan komunikasi intens dengan pihak DPP partai Golkar Ridwan TV 9, Mataram Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!